Kita kesorotan lain saudara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjamu para pemimpin ASEAN makan malam di Gedung Putih Washington DC Amerika Serikat. Jamuan ini mengawali KTT khusus ASEAN Amerika Serikat. Seluruh pemimpin negara anggota ASEAN hadir kecuali Myanmar dan Filipina. Presiden Biden mengajak seluruh pemimpin ASEAN berfoto bersama dan sempat menyapa hangat Presiden Jokowi sebelum sesi dimulai. Amerika Serikat berkomitmen investasi lebih dari 150 juta dolar Amerika Serikat dalam sejumlah proyek strategis di Asia Tenggara. Dalam jamuan itu, Presiden Jokowi mendapatkan kehormatan untuk membalas tos dan berbincang akrab dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Presiden Jokowi menyebut, KTT khusus ASEAN AS merupakan momentum tepat untuk memperkuat kemitraan ASEAN AS ke depan. Presiden juga mengundang langsung Presiden Biden untuk hadir dalam KTT G20 di Bali November mendatang. Sebelumnya, Saudara Presiden Jokowi menerima kunjungan CEO perusahaan Air Products. Presiden mendorong realisasi investasi hilirisasi batubara di Indonesia. Dari rencana total investasi lebih dari 219 triliun, saat ini telah terrealisasi 7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 102 triliun rupiah lebih. Dan Saudara lebih lengkap soal pertemuan pemimpin ASEAN bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kita tanyakan langsung pada Dirjen Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri IGD Ngurah Suwajaya dan juga Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Selamat sore Pak Ngurah dan juga Prof Hikmahanto. Selamat sore. Selamat sore. Sehat selalu. Saya ingin ke Pak Dirjen terlebih dahulu. Pak Dirjen, dalam KTT ASEAN-AS ini, apa saja agendanya? Ekonomi masuk dalam salah satu agenda juga? Ya. Jadi ini kan KTT khusus ASEAN-US ya. Ini ASEAN-US sudah berusia 45 tahun. Dan KTT khusus ini merupakan pertemuan pertama ASEAN dengan mitra wicara ASEAN secara in-person. Nah ini juga ada signifikasinya di situ. Dan yang kedua, dalam KTT ini agak khusus juga karena apa? Karena KTT ini nanti diharapkan menghasilkan joint vision statement yang meningkatkan kemitraan antara ASEAN dengan Amerika Serikat menjadi strategic comprehensive partnership. Kalau sekarang, strategic partnership. Nah, beberapa isu utama yang dibahas, saya kira memang tidak lepas dari masalah kesehatan COVID-19. Karena Brilio juga, Bapak Presiden juga ketika berada di Washington, juga menjadi salah satu co-host dari KTT COVID-19 yang diselenggarakan oleh Pak Presiden Biden dan Presiden Jokowi, salah satu co-host bersama-sama dengan Kanselir Jerman sebagai Ketua G7 dan juga Ketua Uni Afrika dan juga Karikom. Jadi isu kesehatan, isu pandemi, recovery ekonomi, isu climate change, dan isu yang lebih penting lagi adalah Amerika Serikat menekankan bahwa engagement mereka akan mereka tingkatkan di kawasan Indo-Pasifik. Bukan hanya semata-mata dalam konteks keamanan dan juga dalam konteks pertahanan, tetapi juga dalam konteks ekonomi. Nah, jadi beberapa deliverables yang disepakati dalam pertemuan ini cukup banyak ya. Jadi komitmen Amerika Serikat, misalnya kalau kita melihat nilai perdagangan tahun 2020 antara ASEAN dengan Amerika Serikat, itu jumlahnya sudah 360 bilion USD. Kalau bilateral, antara Indonesia dan Amerika Serikat, itu juga meningkat signifikan di dua tahun terakhir. Jadi isu-isu itu, climate change yang menonjol di sini adalah bagaimana kemitraan dalam rangka mendorong transisi energi untuk mengurangi emisi. Sudah tentu juga dalam pertemuan ini disinggung masalah-masalah global termasuk juga situasi geopolitik di Eropa dan juga persiapan Indonesia sebagai Presiden G20. Oke, kalau dari sisi kesehatan apa yang kemudian difokuskan sebenarnya oleh ASEAN, Presiden Jokowi dalam hal ini khususnya? Ya, jadi Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara emerging economies ya. Indonesia bukan produsen vaksin, tetapi Indonesia mampu melakukan vaksinasi terhadap 70% dari total jumlah penduduk dalam waktu yang relatif mungkin kurang dari satu tahun ya. Ini kan merupakan satu keberhasilan yang luar biasa. Kemampuan Indonesia menekan peningkatan COVID-19 itu juga diakui. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, Presiden Jokowi juga diundang sebagai kohus dalam KTT COVID-19 untuk sharing experience. Nah, sekarang kita bicara mengenai penanganan COVID ketika itu sedang terjadi. Artinya jangka pendek ya. Emergency response-nya bagaimana? Vaksinasi, bagaimana tersedianya alat-alat kesehatan, bagaimana tersedianya obat-obatan dan sebagainya. Nah, dalam jangka panjang, ini juga menjadi topik pembicaraan Bapak Presiden adalah bagaimana meningkatkan kemandirian dalam bidang kesehatan. Artinya Indonesia menawarkan diri dalam hal ini, ketika kita bicara mengenai rantai pasok global untuk vaksin, untuk terpatrik medesin, untuk alat-alat kesehatan, Indonesia menawarkan diri sebagai salah satu production hub. Sehingga nanti harapannya adalah sesuai dengan prioritas Presidensi Indonesia. Salah satunya adalah meningkatkan arsitektur, memperkuat arsitektur kesehatan global. Sehingga kalau terjadi lagi pandemi, kita harapkan nggak terjadi ya, tetapi kalau terjadi lagi, kesiapsiagaan ini akan lebih baik. Jadi itu, bagi Indonesia kemandirian, bagi global adalah Indonesia ingin berkontribusi untuk bisa lebih siap kita menghadapi pandemi di masa yang akan datang. Jadi, ada jangka pendek penanganan COVID sekarang, recovery ekonomi, ada jangka panjang. Kalau bagi kita di tingkat nasional, kemandirian. Dan juga di tingkat regional dan global adalah kesiapsiagaan. Oke, baik saya ingin ke Prof. Hikmahanto dulu. Prof, 45 tahun HTTAS ASEAN, pertama kali ini makan malam digelar di White House. Memang ini khusus, memang ini spesial menurut Anda? Saya rasa memang kali ini spesial ya. Spesial karena apa? Karena Amerika Serikat sedang menghadapi Cina. Mereka sedang bersaing. Dan Amerika Serikat membutuhkan negara-negara ASEAN. Presiden Joe Biden pada waktu memberikan sambutan pada acara malam tersebut, mengatakan bahwa Amerika Serikat akan berkomitmen untuk menggelontorkan 150 juta US Dollar. Dan 40 juta US Dollarnya untuk infrastruktur, 60 juta US Dollar untuk keamanan maritim. Ini keamanan maritim ini kaitannya pasti dengan Cina ini. Tidak mungkin tidak. Lalu kemudian juga untuk yang 15 juta US Dollar berkaitan dengan COVID. Nah jadi menurut saya, ini Amerika Serikat ingin menegaskan komitmen Amerika Serikat di Indo-Pasifik, khususnya di Asia Pasifik, agar negara-negara ASEAN itu tidak jatuh ke tangan Cina. Nah ini yang menurut saya menjadi hal yang sangat istimewa. Oke, jadi ini masih seputar Amerika Serikat dan Cina ya Prof? Betul sekali. Oke, tapi apa kemudian keuntungan bagi Indonesia di KTT kali ini? Ya, keuntungan bagi Indonesia tentu banyak. Karena ada komitmen dari Amerika Serikat untuk membangun infrastruktur, di mana Indonesia kita juga sedang giat-giatnya melakukan infrastruktur. Kita berharap ada investasi-investasi Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Dan ini juga bisa membalance kontribusi Cina terhadap infrastruktur di Indonesia. Sehingga kita bisa menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Demikian juga mengenai masalah kemaritiman. Bagi Indonesia kita tahu bahwa sembilan garis putus yang diklaim oleh Cina itu kan bertumbang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Dan Amerika Serikat sudah berkomitmen untuk membantu para nelayan kita untuk memastikan bahwa mereka bisa mengambil ikan-ikan itu tidak hanya dari Cina. Tetapi juga Amerika Serikat saya rasa berkomitmen terkait dengan masalah keamanan maritim. Karena baka melakitan nantinya kita harapkan bisa memperkuat diri. Sehingga bukan kita menghendaki Indonesia dengan Cina berhadapan-hadapan dalam kaitan dengan bakam. Karena ini sekali lagi ya ini di zona ekonomi eksklusif. Tetapi paling tidak kita mempunyai penyeimbang lah kalau misalnya berhadapan-hadapan dengan kosgat Cina. Seperti itu. Oke. Tapi kalau tadi mendengar penjelasan dari Pak Ngura, Pak Dirjen terkait dengan beberapa poin dari sisi ekonomi dan kesehatan yang dibahas oleh Presiden Jokowi. Anda melihat bagaimana? Ya, kalau dari sisi kesehatan seperti tadi Pak Ngura sampaikan kita kan justru banyak punya pengalaman dan kita bisa share ya. Bahkan Bapak Presiden kalau saya tidak salah sudah menyampaikan bahwa meskipun kita tidak memproduksi vaksin tetapi kita bisa menemukan vaksin lainnya memproduksi vaksin dan kemudian melakukan distribusi vaksin itu ke berbagai tempat di dunia ini terutama di mungkin negara-negara yang membutuhkan. Karena kalau Bapak Presiden dengan tema G20-nya itu kan adalah recover together dan recover stronger. Intinya adalah jangan sampai ada negara yang tidak dapat vaksin terus kemudian itu akan membahayakan negara lain. Pak Ngura, benar ya Presiden Jokowi mengundang langsung Joe Biden Presiden Amerika Serikat di KTTG 20? Ya, benar. Jadi saya kira Amerika Serikat juga berulang kali menegaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat ingin agar presidensi Indonesia di G20 menjadi presidensi yang sukses. Dan mereka sangat mendukung ke arah itu karena apa yang Indonesia perjuangkan memang betul-betul untuk kepentingan bukan hanya kepentingan nasional Indonesia tetapi yang lebih penting adalah kepentingan global. Kalau boleh saya komentari yang kerjasama maritim tadi ya yang sampaikan Prof. Hikmahanto betul bahwa di sini ada kerjasama dengan ASEAN terkait peningkatan kapasitas Coast Guard misalnya ya tetapi ada juga satu dimensi peningkatan kerjasama di dalam rangka memberantas IUU Fishing jadi pencurian ikan. Nah ini kan menjadi agenda Indonesia nih dari sudah beberapa lama ini memberantas dan menanggulangi pencurian ikan. ini salah satu elemen kerjasama dalam bidang maritim yang juga ditonjolkan dalam pertemuan ASEAN US Special Summit ini. Oke saya ingin tanya konfirmasi lagi Pak Ngurah Presiden Biden ini memastikan akan hadir di G20? Ya jadi saya kira memang tanggalnya kan kita sudah koordinasikan ya harapan kita demikian tapi kan namanya juga Kepala Negara ya kita punya pengalaman dulu ya ketika rencana kalau tidak salah Presiden Obama tiba-tiba terus ada bencana alam gitu atau tiba-tiba ada hal-hal yang mereka harus tangani di dalam negeri akhirnya terus tidak hadir tetapi konfirmasi bahwa mereka akan hadir menelunya akan hadir nanti bulan Juli itu sudah ada. Oke Pak Prof. Hikmahanto tadi Pak Dirjen sudah katakan benar bahkan dikonfirmasi Presiden Biden akan hadir di KTT apakah Anda melihat ini adalah upaya Joko Widodo untuk mempertahankan keutuhan G20 di tengah konflik AS-Rusia? Ya tentunya tetapi kita juga harus ingat ya mungkin undangan sudah disampaikan tetapi perlu effort yang berikutnya nah effort yang berikutnya ini ada sesi di mana pemerintah Amerika Serikat mengagendakan pertemuan empat mata dengan para kepala pemerintah kepala negara dari Asia nah dalam kesempatan ini menurut saya Bapak Presiden harus bisa menekankan kembali kepenting apa namanya pentingnya kehadiran Amerika Serikat dan tidak menjadikan Indonesia sebagai medan konflik antara Rusia dengan Amerika Serikat karena ini kita membicarakan masalah pertumbuhan ekonomi bagi dunia semua negara punya kepentingan agar bisa berhasil G20 dan tidak seharusnya Amerika Serikat dengan sekutunya itu bermain-main dengan istilahnya ketidakhadiran atau misalnya mengancam bahwa kalau Rusia datang kami tidak datang itu tidak jadi kita berharap memang benar-benar akan hadir bahwa mereka nanti mau walk out silahkan saja yang penting mereka sudah hadir dan kita akan membahas kertas-kertas kerja yang sudah dipersiapkan oke Anda melihat bagaimana posisi Indonesia ketika kemudian bisa menghadirkan Joe Biden dalam Presiden Amerika Serikat di G20 ini ini sangat luar biasa karena apa saya katakan luar biasa karena pada masa Indonesia memegang presidensi G20 Indonesia mampu mengundang semua negara anggota dalam situasi geopolitik yang sangat tidak menentu ada perang dan lain sebagainya dan saya berharap bahwa kalau misalnya perang ini masih berlangsung sampai bulan November itu nanti Bapak Presiden bisa mendudukkan Presiden Joe Biden dengan Presiden Putin mungkin bersebelahan atau ada di tengahnya Bapak Presiden dan membiarkan mereka berbicara jadi komunikasi yang langsung seperti ini sangat-sangat penting jadi ini sangat-sangat penting dan kalau ini berhasil saya rasa Indonesia sangat luar biasa Oke baik saya ke Pak Dirjen lagi Pak Dirjen ada juga yang ramai dari kedatangan kunjungan Presiden Indonesia di Amerika Serikat yaitu soal penyambutan Presiden Jokowi di Amerika Serikat sebenarnya seperti apa sih Pak Ngurah kalau kita bicara soal penyambutan seperti ini mekanismenya yang benar seperti apa biar kita semua juga paham Ketika kita menyelenggarakan KTT khusus ASEAN bulanan apa ya yang akhirnya menghasilkan five point principles saya salah satu yang menjemput menjemput Sultan Brunei jadi tidak ada kewajiban Presiden ataupun Menteri harus apalagi ini pertemuan yang dihadir beberapa kepala negara jadi kita di KM Blue bagi tugas memang biasanya ada Menteri Kabinet yang ditugaskan kalau itu kunjungannya bilateral lazimnya begitu memang untuk hal-hal yang khusus itu memang ya sangat jarang karena itu di luar kelajiman kalau diharapkan ada Presiden yang menjemput apalagi yang datang sembilan kepala negara oke jadi sebenarnya sudah ada mekanisme jelas untuk penyambutan dalam KTT seperti ini ya Pak Hikmahanto bagaimana Prof Anda melihat jadi sebenarnya hal yang biasa ya Prof ya ya ini tolong dibedakan antara kunjungan kenegaraan dengan kunjungan suatu KTT ya konferensi tingkat tinggi nah jadi ini beda kalau kunjungan kenegaraan itu sifatnya bilateral tentu harus ada penghormatan terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan yang hadir tetapi kalau misalnya kita bicara tentang konferensi tingkat tinggi karena pesertanya banyak gitu ya maka tidak harus dan tidak ada kewajiban untuk negara yang menerima misalnya harus misalnya Menteri bahkan Presiden sendiri yang akan menjemput dan seperti tadi Pak Ngurah katakan pengalaman kita di Indonesia seperti itu dan juga di Amerika Serikat para kepala negara kepala pemerintahan juga tidak dijemput oleh Menteri ataupun Presiden Joe Biden gitu ya jadi dijemput oleh Kepala Protokol mungkin dan lain sebagainya oke jadi ini tidak perlu sebenarnya diributkan gitu baik terima kasih jadi nanti nanti misalnya dikatakan tingkat saja tolong Pak ya KTTG20 di Bali ya tidak ada harus keharusan Presiden menjemput apalagi nanti 20 negara jadi pasti kita bagi-bagi tugas oke ini yang harus saya juga yang jemput oke ini yang harus dipahami oleh publik terima kasih Dirjen Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Pak Igede Nguras Wajaya dan juga Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Pak Prof Hikmahanto Juwana sehat selalu Bapak-Bapak terima kasih informasinya di Kompas terima kasih sehat-sehat Prof terima kasih telah-sehat